Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajar Nesia Channel Kali ini kita membahas topik yang berbeda Yaitu tentang banner laundry Masih dengan CDR untuk Corel Draw Dan PSD untuk Adobe Photoshop Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan Stay tuned di channel ini Jangan lupa di subscribe Kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman disini seperti biasa Kita sudah menyiapkan folder CDR Dan juga PSD nya Kita akan coba dibuka aja ya Teman-teman disini yang akan kita bagikan nanti Formatnya adalah WinRAR ya Nanti setelah di WinRAR Baru ada file CDR nya Dan ini tinggal dibuka aja ya Teman-teman Kebetulan ini saya sudah dibuka Untuk file nya ya Seperti ini Ini untuk CDR Dan untuk PSD nya ada 3 file ya Seperti biasa Tinggal kita open saja Di sini teman-teman ada beberapa langkah Atau informasi yang perlu kita perbarui Dari template yang kita bagikan Oke Kita mulai di CorelDuru ya Di dalam penggunaannya di CorelDRAW Ada satu file dengan tiga desain ya Ini satu kali tiga Ini satu kali dua Dan ini delapan lima kali tiga ratus Kali dua ratus maksud saya maaf Untuk cara mengeditnya teman-teman Ada beberapa cara ya Yang pertama Kita coba di Pisahkan dulu Nah ini yang satu kali tiga aja ya Di sini bisa dilihat bahwa Namanya adalah Hapsa Laundry ya Jadi setelah Sebelum digunakan Kita ungroup object dulu Lalu kita naikkan ke atas ya Bisa dilihat Ini masih di group Ungroup object kembali ya Untuk nama teman-teman Atau pon Mohon maaf Karena kita membuatnya di ilustrator ya Lalu kita coba di convert ke dalam CDR CorelDRAW Jadi ini ada beberapa Miss untuk filenya ya Bisa dilihat Jadi ini Kita ungroup all aja Bisa lihat teman-teman Untuk bagian depan Itu Bentuknya adalah Cup ya Atau objek biasa Bukan pon Seperti yang teman-teman lihat Sedangkan untuk bagian Belakang ini Ini adalah pon ya Nah seperti itu Jadi ada beberapa lapis ya Putih Juga ini ada outline ya Ini outline teman-teman Kalau di Hilangkan outline-nya Seperti itu ya Dan nanti Kalau mau mengeditnya Teman-teman bisa Dibuat ulang aja Atau di edit dulu Salah satu Akan saya contohkan Disini misalkan Diganti menjadi Devi laundry Misalkan ya Oke Setelah itu Teman-teman Untuk Menggunakan Seperti yang ada Di dalam Thumbnail ya Ini tinggal kita Gunakan Interactive tool aja Jadi di drag aja Seperti itu Lalu di klik Ada eyedropper Ambil warna biru Dan di klik kembali Pilih kembali Klik eyedropper Dipilih warna ungu Nah ini sudah Mendekati ya Teman-teman Seperti itu Setelah itu Kita Ngambil Bisa di duplikat Juga ya Duplikat dulu Nah Di drag Kalau di klik kanan Ambil warna kuning Teman-teman Nah Klik dulu Ambil warna kuning Nah Boleh ya Jadi tinggal di klik aja Turunkan ke bawah Dengan Control Pagdown Beberapa kali Hingga Dia itu Ada di Belakang Tulisan laundry Oke Ini untuk warna kuningnya Sedangkan Untuk Offsetnya Teman-teman Bisa menggunakan Contour ya Jadi disini Tinggal di drag aja Teman-teman Seperti itu Nah Itu ya Ganti warnanya Menjadi warna Putih Nah ini untuk outline Dan ini untuk fillnya Nah seperti itu Kalau mau Menggunakan Warna Contour Yang ada di warna kuning Tapi Kalau mau Yang bagian Putih Teman-teman Caranya Sama ya Jadi contour dulu Didrag aja dulu ya Seperti itu Oke Nah dirasa sudah cukup Ini kan warna kuningnya Teman-teman Terhalang ya Kita ganti dulu Semuanya Ini juga warna putih Nah Lalu Disini Kita pilih round Kita Klik kanan dulu Ada brick Teman-teman Pada bagian Atasnya ya Brick contour Group 4 Nah seperti ini Ini tinggal di klik kanan Lalu ada Maaf Harusnya ada Ungroup ya Nah seperti ini Sudah Turunkan 1 kali Sampai warna Kuningnya itu Ada di bagian depan Nah seperti itu Oke Itu ya Jadi Diduplikat Untuk warna kuning Dan warna putihnya Bisa menggunakan Contour Silahkan teman-teman Bisa di Custom kembali Tapi Secara mendasar Caranya Sebagai berikut ya Seperti yang tadi Sudah saya Presentasikan Selanjutnya Di bagian bawah Ini Sama seperti yang tadi Ungroup all aja Ini bisa diganti ya Teman-teman Outline nya Dibuat sendiri aja Ini adalah Rem ipsum Untuk Alamat Dan lain-lain Ada nomor telepon Untuk Barangkali Bisa dipanggil ya Untuk Jasa Laundering nya Ada tagline Hemat dan dekat Disini barangkali Ada website Untuk Bagian belakang Untuk bagian Blur Ini teman-teman Bentuknya Bitmap ya Tapi untuk bagian Shape nya Ini bentuknya Factor Karena Pada dasarnya Corel Draw itu Pengolah Factor Jadi masih bisa diganti lah Oleh teman-teman ya Masih bisa di custom Seperti itu Silahkan Oke Itu untuk di Corel Draw Lakukan hal yang sama Untuk template Yang berbeda Kita lanjut Kedalam PSD Atau Adobe Photoshop Ya Disini bisa dilihat Ini lebih rapi ya Teman-teman Karena Adobe Illustrator itu Mati Satu rumpun Dengan Photoshop Ya Ini masih rapi Cara mengeditnya Kita coba yang XBanner Nah yang ini ya Kita masuk aja Kedalam menu layer Boleh di Ungroup Disini Ada Ungroup layer Kembali ya Ungroup layer Kembali Nah Ini teman-teman Bisa dicek aja Jadi tinggal Ada Available Dan Unvailable Jadi tinggal Di Perlihatkan Dan Dihilangkan Ini juga sama ya Seperti itu Kita cek dulu Di bawah Silahkan Ini mana aja Teman-teman Yang Masuk ke dalam Menu deskripsi Menu headline Ada disini ya Ternyata ada disini Untuk Bagian tulisannya Nah ini Objeknya Sudah Dalam Bentuk Image ya Tapi Tidak Maaf Maksud saya Tidak menggunakan Font ya Jadi Cara menggunakannya Seperti yang tadi ya Di Corel Draw Hanya disini Menggunakan Blending Option ya Tidak menggunakan Contour Seperti di Corel Draw Saya akan contohkan Ini kita Hilangkan dulu Kita klik aja Seperti yang tadi Berarti Dp Laundry ya Oke Dp Laundry Oke Kita Tarik dulu Teman-teman Ya Kita perbesar Ini Untuk Karena ini Bentuknya Landscape Maksud saya Portrait ya Jadi Harus Dibuatkan Sejajar Antara nama Dengan Laundrynya ya Caranya bisa Seperti ini Teman-teman Bisa dibuat Dua kali Juga boleh Jadi ini Diklik dulu Seperti itu ya Di drag Sambil menekan Control Otomatis Jadi terduplika Ya ini Laundrynya Kita buang Aja Oke Dan yang Atas Dp Kita buang Aja Nah Seperti itu Oke Kita sudah Ada Ya Ada Dua Nama Seperti ini Oke Nah Seperti ini ya Jadi Dp Laundry Kalau sudah Teman-teman Ini Nama fontnya Ada Bah serif ya Kalau di Illustrator Di Asalnya Nama fontnya Adalah Kita masuk Nah disini ada Karakter Teman-teman Nama fontnya Kita ambil Pranchoice Regular Ya Ini dari Google font Teman-teman ya Namanya Pranchoice One Pranchoice One Tipenya Regular Oke Selanjutnya Kita Coba Dikunci Dulu ya Lalu Kita Munculkan Ini ya Yang Tadi dibuat Kita coba Kunci Yang ini aja Dulu Oke Yang ini Kita munculkan Dan kita Turunkan Oke Sekarang Kita Coba Membuat Gradien ya Teman-teman Caranya Cara buat Gradien itu Kita Kembali Yang ini ya Saya Contohkan Satu saja Jadi Bagian DP Ini kita Blending Option Diklik Dulu Nah Disini Ada Gradien Overlay Nah Teman-teman Diklik Pada Warna Gradasinya Nah Ini Diklik Lagi Dua Kali Nah Ini Ketika Keluar Dari Color Pickernya Langsung Mengambil Contoh Warna Nah Itu ya Kelihatan Sekarang Klik Lagi Dua Kali Keluar Dari Color Pickernya Nah Seperti Itu Tinggal Kita Di Oke Dulu Dan Anglenya Disini Bisa Diubah Nah Seperti Itu Teman-teman Terus Ada Contour Atau Stroke Disini Nah Ini Dipilih Warna Putih Oke Dan Ini Untuk Size Atau Ukurannya Ini Inside Teman-teman Dipilih Yang Outside Aja Oke Seperti Itu ya Untuk Membuat Contour Gradient Satu Lagi Disini Ada Warna Kuning Teman-teman Tekan Enter Atau Oke Teman-teman Jadi Seperti Ini ya Tinggal Warna Kuning Oke Untuk Warna Kuning Ini Caranya Teman-teman Ini duplikat Dulu ya Nah Seperti Itu Di Duplikat Dulu Terus Ini Yang Depan Yang Copy Bisa Dilihat Teman-teman Tanpa Efek Nah Yang Ini ya Maaf Maksud saya Tanpa Stroke Nah Jadi Seperti Ini Kalau Yang Belakang Yang Ini Itu Tanpa Gradien Nah Seperti Itu Jadi Bisa Dilihat Ya Sekali Lagi Yang Depan Itu Tanpa Outline Ya Atau Stroke Kalau Yang Belakang Itu Tanpa Gradien Otomatis Ini Warnanya Jadi Seperti Ini Hanya Saja Agak Sedikit Bergeser Antara Warna Putih Dengan Warna Ini Gradien Tidak Apalah Yang Penting Mendekati Aja Seperti Itu Untuk Tulisan Dan Untuk Yang Lain Silahkan Hanya Sedikit Aja Mungkin Ini Untuk Model Teman Teman Kalau Mau Mengganti Kebetulan Saya Hanya Punya Ini Nanti Tinggal Dimasukkan Aja Seperti Itu Oke Lakukan Hal Yang Sama Untuk Template Yang Berbeda Silahkan Link Download Ada Di Deskripsi Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Selam Belajar Nasi Hacen Terima